Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan Hakim-Hakim 4 ayat 14-21 Lalu berkatalah Deborah kepada Barak Bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari gunung Tabur dan 10.000 orang mengikuti dia Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael Istri Heber orang Kenny itu Sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Hazor dengan keluarga Heber orang Kenny itu Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya Singgahlah Tuhan ku silahkan masuk jangan takut Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu Berilah kiranya aku minum air sedikit aku haus Lalu perempuan itu membuka kirbat susu Diberinya lah dia minum dan diselimutinya bulu Lagi katanya kepada kemah itu berdirilah di depan pintu kemah dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu ada orang disini maka jawablah tidak ada Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah diambilnya pula palu Mendekatinya diam-diam lalu dilantak nyala patok itu ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya maka matilah orang itu